Intro Mondar mandir Aku masih tak habis pikir Lagi-lagi Ku menangkap ponselku lagi Punyi notifikasi Tetap tak pernah halusin Nasi cemas Harap-harap cemas Mengingat jaringan Atau bedrock sinyal Nasi cemas Nasi cemas Barok Allah Alhamdulillah Kang Tria Gimana? Barok Allah Gimana? Dari mana? Dan ada keperluan apa nih? Tidak ada bahas ini Tidak ada bahas ini Tidak ada bahas ini Identik sekali melodinya Oh betul Melodi kehidupan Oh Ngomong lagi Ngapain ngumpul disini? Nggak ada Ini aja Enak muda lagi Gemming aja Nambil ngopi Lapi ngopi Ada album barunya ya? Alhamdulillah ya Ya tadi Lagu baru Lagu apa judulnya? Bentrock sinyal Bentrock sinyal Hati-hatinya dengan bentrock sinyal Perasaan nggak kenapa Tiba-tiba Bentrock sinyal Saya pernah dulu Lagi muda Sekarang udah nggak ada muda lagi ya Dulu lagi muda tuh Sempet Putus sama aku kasih gara-gara Sinyal nggak jelas Wah Jadi Nggak jodoh gitu Bukan nggak jodoh Jadi ada miscommunication Salah komunikasi Salah komunikasi Ketika istri saya Mantan Kak Bogoh Dulu sempet putus Ngirim pesan Seperti saya Mengacukan pesan dia Tapi dia nggak mau paham Saat itu karena Nggak tahu pengaruh bentrock sinyal Atau jaringan Itu kan hati-hati Kenapa saya katakan Hati-hati dengan bentrock sinyal Bisa memicu orang Berburuk sangka Dan Yang terjadi sekarang di Eee Negara kita seperti ini Kan terjadi Perang huak Perang kipsen Lalu tergesa-gesa menyimpulkan Al ajalatu minah shaitan Tergesa-gesa Bagian dari Amal setan Hati-hati dengan salah kesimpulan Saya punya kisah keren nih Jadi suatu ketika ada orang Naik motor gede tuh Moge Itu sombong orang Ngomong gila tuh Ngalibatnya Eh Boga Harley tuh Sombong pisang Kalau mobilnya K2 Ngomongnya juga gitu Boga Harley tuh Sombong pisang Sampai kita Pandang-pandang Sombongnya Mobil ketiga Boga Harley tuh Kita kesimpulan cepat sekali Sombong banget Kata tiga mobil itu Yang disusu oleh Yang pake Moge itu Pertanya nabrak tangka Diharup Bentrock sinyalnya Tiba-tiba Kita Semperin mereka Dia yang Tadi ngomong Buka hati Buka hati Buka hati Buka hati Buka hati Buka hati Di mata Allah Ini belum tentu Yang kita anggap salah Itu salah Gitu Hati-hati dengan jaringan Hati-hati dengan sinyal Dan itu yang mempengaruhi Kita menyimpulkan Sesuatu Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita dapat Makanya Jaringan imannya Dibenerin Sinyal ketakwaannya Dilurusin dengan ilmu Dengan silaturahmi Seperti ini Biar Ada musya Allah Untuk menyimpulkan sesuatu Maka ketika dapat satu berita Diverifikasi dulu Dikradifikasi dulu Bener Kita kan sering terjebak keadaan ya Bentang-bentang udah kajian Sama Decang Twitter Sama Mr. Epi Lalu dapat inspirasi baik Semangat Dalam apa Beramal Tapi sinyalnya lemot Percepatan Menerima data Tapi gak paham Data itu diterima untuk apa Akhirnya Beres kajian Dia Lihat objek Amalan nih nenek-nenek Mau nyebrang kayaknya Gak ditanya dulu Dipanggul dipointasi Eh bukan dapat bilang terimakasih Cobaan terimakasih Diludahir Nanya dia Kenapa nih ngeludahir Nenek-nenek karakterisme Intas Jadi hati-hati Hati-hati dengan bentroksinya Dengan gangguan jaringan Omnikasi itu Di kepala juga ada jaringan otak Jadi pengaruhnya banyak Untuk bagaimana bijak Arif Dalam menyimpulkan kehidupan yang Apa kita dalam Dapat dari hidup Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita rasa itu Jangan lantas serta-merta Disimpulkan secara tergesa-gesa Akhirnya jadi Perpecahan yang sebetulnya Yang harus terjadi Boleh beda Beda pendapat Dan beda pendapat Tidak harus menyebabkan perpecahan Yang menyebabkan perpecahan Bukan beda pendapat Satu beda pendapatan Dua kedengkian Bukan tria goceng Orang ceban Ya maka hati-hati disini Dengan kesimpulan yang salah Jadi mestinya kesimpulan Jadi kesipulan Kesimpulan itu kan dia Tapi gak tahu latar belakang dia Berbuat seperti itu Apa Saya pernah terjebak juga Dengan sinyal yang saya dapat Dari sebuah pengumuman Di sebuah perusahaan Dilarang Karyawan disini Dilarang menggunakan Busana muslim Saya kontrol tuh Personaliana Nah ini negara Mayoritas islam Melarang aturan seperti ini Sokwe pak kontrol Ternyata karyawana Lelaki kabel Wajahnya Iya iya bener Ini ini Saya dengar pernah di youtube Lagu yang terbaru ini Jadi pesannya dalam banget Kenapa manusia harap-harap cemas Kenapa manusia resah Gelisah gunda Gulana Risau galop Itu nangkap notification Yang sebetulnya Kita pengen notification dari mana Kita kan grupnya banyak Ada FET Ada LINE Ada AIG Dan lain sebagainya Kadang Tidur terjaga Ketika ada lampu Dari handphone kita Merah Itu Maka saya tanya tuh Kebanyakan orang Kalau pertama bangun tidur Yang diambil tuh Handphone pasti Tapi ingat gak Satu notifikasi Yang tidak pernah Allah berikan Tahukan sebelumnya Kematian Karena kematian itu Bukan nomor antri Bukan nomor urut Tapi nomor cabut Nomor duduk Hati-hati dengan ur Dengan urgent call Yang namanya Ijro'il itu Memaksa sifatnya Maka jangan bentroksinya Mana dunia Mana akhiran Jadi kalau urusan Dunia ini gak penting Udah lah Ignor aja lah Diserain aja Maka yang ngotri pikiran Kadang kita terlalu Ngedownload hal-hal yang gak penting Lalu Disimpan di pikiran Dan hati Lalu kita gagal fokus Disorientasi Krisis skala prioritas Mana dulu Karena terlalu Banyak sibuk Melihat Apa yang terjadi Padahal gak ada kepentingan Buat kita tersebut Makanya hati-hati Dengan bentroksinya Dengan gangguan jaringan Bisingnya Jadi harap-harap cemas ya Ini kan berarti Masalah informasi Yang gak nyampe ke kita Berarti Kena gangguan Kena gangguan Semuanya kita dapat Nah sebenernya gimana Informasi ini kan Berarti harus kita cross-check Nah kalau dalam Apa ya Ibaratnya kehidupan Informasi yang paling bener ini Dari mana nih Bisa kita dapat Ingat gak dulu lagi sekolah Apa itu Kalau kita kurang perhatian ke guru Yang dijewel apa Telinga Gak ada dijewel hidup Oh iya Artinya Allah ciptakan pertama Wajah anak-anak kubus sam'a Ini telinga itu lapanya Lapat Allah Jadi diperuntukkan untuk Ngedengerin Apa-apa yang Allah informasikan Hmm Kita boleh coba Ada Keteriat Langsung Itu kalau saya nyampein 5 kata Bisa jadi di belakangnya salah Hati-hati dengan mendengar Sinyal itu Yang terpenting Makanya kalau orang Telinganya gede Biasanya pinter Alhamdulillah Orang badati Karena pejabat berarti Itu bener Karena corong-corong daya tangkapnya Antenanya kuat Makanya Isma Tasmi Kalau dalam ilmu menghafal Quran itu Bener aja dulu dalam mendengar Ya Jadi salah sehuruh Ngepeknya seumur hidup Orang bilang ngedo'a Dia simpulin ngedosa Ya neraka surga dong Orang bilang sempit Dia bilang sempat Orang bilang kendala Dia bilang kendali Salah satu huruf ngepeknya seumur hidup Pertanyaannya pake Profeider apa sih Gitu Imannya Sebagus apa sih Karena iman itu sinyal Iman aman Jadi kalau imannya bener Sensitifitasnya juga bener Jadi ini keren nih lagu bentroksinyal Saya berharap Di lagu bentroksinyal ini Ada pesan filosofi Yang walaupun sulit dipahamin Tapi kalau sering kita dengarkan Ada pesan moral Pesan hati Yang hati-hati Dengan hati Ketika kita melihat Tidak dengan kacamata hati Bisa bentroksinya Anu tadi itu harli kan ya Padahal nanya penerena gitu Jadi salah Salah apaan Untuk menetapkan supaya jaringan kita itu stabil Tidak gampang berburuk sangka Tidak gampang salah apaan Tidak gampang merubah frekuensi Kalau Pak 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 Cici gimana tuh? Di sholat ada permohonan Ichdinas suratama s'akim Ya Allah tunjukkan kepada kami Jalan yang lurus Untuk menyetelakan sinyal Resonansi frekuensi Yang sebetulnya harus kita pergi Tapi sifat iman itu dua Yaji dua yang khusus Turun dan naik Itu untuk sahabat Jangan GR Untuk kita bukan turun dan naik Ada dan tiada Seperti sinyal Kadang melakukan penerbangan duit Iman itu ali kalau mengenang Arisan, tapi renaknya di dia, nomor terakhir di dia, Allah itu kan pengaruh sinyal, padahal Allah itu tetap memberikan perhatian, gak pernah tidur sinyalnya ini yang gimana caranya mempertahankan, ada doa ya mukol libal kulu wahai Allah yang mempluktuasikan hati, ketahukan hati kami pada agamamu ala dinika, ala ta'atika, ya harus bersahabat dengan yang sinyal kuat makanya ilmu wifi ini, kalau sinyal jelek kan nanya ke cafe yang kita lagi tinggal ini wifinya berapa, sekarang pengumis aja udah gak butuh duit receh pernah tuh saya dapet di satu stopan, om ini receh, gak mau om, tethering aja om pengumis kuat, akhirnya dia butuh sinyal, butuh informasi yang sinyal itu menentukan sekali terhadap sempurnanya, paripurnanya informasi yang akan kita dapat untuk kita sampaikan lagi jangan sampai salah kurang satu huruf, bahaya ini, fitnahnya jadi gede bangsa ini rusak gara-gara salah informasi hati-hati, mudah-mudahan lagu bentroksinya ini bisa menenteramkan, membeningkan, melerai sebuah konflik yang sedang terjadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara Allah menyampaikan pesannya melalui bahasa kita amin amin biar bandnya mengantarkan ke surga amin jadi sariah ya jadi sariah, Changcuter sariah sejauh mana keresahan The Changcuter melihat keadaan sekarang? iya sejauh yang tadi benar Ustadz bilang gitu ya, maksudnya kita merasakan banget dampak bahwa ketika informasi itu nyampainya setengah-setengah atau informasi itu nyampainya, apa namanya, tidak berurutan lah katakan gitu, itu akan menyebabkan banyak opini, banyak kesalahan-salah tangkap, pikiran jadi akhirnya kita buat melahirkan kecemasan ya nah itu iya walaupun digamparkannya, kalau yang pernah saya dengar di lagu bentroksinya ini, mondar-mandir gitu kan orang harus menyebabkan filosofi yang gelisah itu notifikasi mana sih, ini kurang-kurang dicokot kadang gini, orang mengupload suatu tulisan di grup, misalkan, itu belum tentu tulisannya loh betul hanya mengabalakan data saja dan memperberat kuota gitu kan artinya sepenting apa yang akan kita angkat, akan kita caption, akan kita upload itu sepenting apa, maka ini amal-akman lebih niat tanya niatnya, dunia ini gak haram, tapi haram kalau jadi persoalan baru, lalu merigukan orang lain termasuk memberikan sinyal men, sinyal men, isarat-isarat ya dengannya orang jadi bertikei, berpecah, lalu terbagi berbagai macam kelompok dengan statement-stitemen kita di sosmed kita benar-benar lagu ini bisa mempersatukan ya, yang tadinya berpecah, bertikei karena kan di Al-Qurahnya, Allahnya satu, kitab suci-nya satu, Nabi-nya satu, kenapa tidak mau bersatu nah ini yang menyebabkan perpecahan itu bukan perbedaan, tapi kedengkian merasa benar, tidak benar merasa merasa bersih, tidak bersih merasa merasa pintar, tidak pintar merasa merasa cukup, tidak cukup merasa ya, artinya harus berimbang jangan main pelunjuk, tapi yang tiga kan lunjuk kita sendiri mudah-mudahan lagu bentroksinya, saya berharap jadi frekuensi yang positif lalu menjadikan orang dirinya sendiri yang tidak terjebak dengan hoak apapun lalu terwakili ungkapannya yang penuh filosofi di lagu bentroksinya ini, mudah-mudahan jadi jalan hidayah jadi jalan berkah, jadi jalan orang berhijrah karena paham dengan maksud dan fungsi lagu ini kenapa dibikin dan ini pemberian Allah loh jangan merasa kita yang bikin kita mah penerus kepanjangan tangan Allah yang kemudian dititipin ilmunya sedikit ke kita lalu jadi inspirasi baik untuk orang jadi ingat bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah dari Allah semua akan kembali kepada Allah mudah-mudahan diberkah ini perjalanannya amin nyanyi nyanyi lanjut lanjut yang tadi ya baru inget rapnya sedikit yaudah cemas haram haram cemai kita mahinkan Allah bahwa wajib Ternyata hanya halusinasi imajinasi cemas Harap-harap cemas Mungkinkah jaringan Atau pentang sinyal Cemas Harap-harap cemas Mungkinkah jaringan Atau pentang sinyal Sial, sial, sial Antara sinyal dan sial, hilang satu urus jadi sial Lihat dipertahankan sinyal keimanannya Amin Biar tidak bentrok dengan siap, bagus Amin